Karta sejarah, PSM Makassar klub terbaik di Indonesia, bukan Persib atau Persija. Bukan Persija Jakarta atau Persib Bandung, tapi PSM Makassarlah yang sekali lagi mencatatkan sejarah sebagai klub pertama Indonesia yang melaju hingga partai final zona ASEAN. Capaian ini membuat prestasi PSM Makassar di kompetisi sepakola semakin panjang dan tak tersaingi oleh klub-klub Indonesia lainnya, termasuk oleh Persija dan Persib. Padahal, musim ini PSM tak masuk jajaran klub Liga 1 dengan label skuad mewah dibandingkan dengan Persib dan Persija yang jorjoran mendatangkan pemain. Bahkan sebelum AFC Cap 2022 dikelah, cibiran dan ungkapan pesimisme untuk skuad PSM Makassar datang dari berbagai pihak, utamanya fans sepak bola tanah air. Dan yang menyaksikan PSM Makassar bisa melaju jauh di kompetisi antar klub Asia Kasta ke-2 di bawah Liga Champions Asia. Pesimisme tersebut mengemuka sebab di Liga 1 2021-2022 PSM hanya finish di peringkat 14 klasemen akhir. PSM Makassar pada musim lalu bahkan harus berjuang hingga dua laga terakhir demi terhindar dari degradasi. Memasuki musim 2022 PSM Makassar berbenah dengan mendatangkan sejumlah pemain baru dan jajaran pelatih. Tetapi, pemain yang didatangkan manajemen PSM banyak yang menyebutnya kurang berpengalaman dan bukan predikat pemain kelas 1 di Indonesia. Terang saja, nama-nama yang didatangkan untuk bergabung dengan PSM rata-rata merupakan jebolan Liga 2 dan Akademi PSM Makassar. Sebut saja Agung Manan Bekas pemain Persijab Jepara yang kerap menjadi starting Akbar Tanjung bekas pemain PSIM Yogyakarta dan beberapa pemain muda jebolan Akademi PSM yang mendapat kesempatan bermain. Jika dibandingkan dengan klub papan atas Liga 1 lainnya harga pasaran skuad PSM terbilang jauh lebih rendah. Jika dibandingkan dengan Persib Bandung dan Persijab Jakarta skuad PSM tak ada apa-apanya berdasarkan harga pasaran skuad. Hasil yang diraih PSM di Liga 1 tak terlepas dari kejelian manajemen mendatangkan tim kepelatihan berkualitas. Pelatih kepala PSM saat ini yakni Bernardo Tavares merupakan juru taktik berpengalaman di pentas sepak bola Eropa. Ia pernah bekerja sama dengan Jose Mourinho sebagai tim analitik di Real Madrid. Bernardo Tavares datang ke Makassar juga memboyong asisten pelatih yang juga berpengalaman. Hasil di ASC Cap 2022 Bernardo Tavares mampu melahirkan rekor baru untuk PSM yakni melaju hingga final Sona ASEAN. Bekas pelatih PSM, Siang Sudin Umar, menyebut BNA pasukan ramang sebagai tim terbaik Indonesia tidak pernah lekang. Rentetan prestasi PSM Dari Liga Indonesia, Piala Indonesia, kompetisi Asia hingga ditarik ke era perserikatan, PSM mencatatkan prestasi yang cukup mentereng. Catatan inilah yang membuat PSM sebagai klub terbaik Indonesia jika dilihat dari capaiannya di berbagai kompetisi dan turnamen. Berikut deretan prestasi PSM Makassar Era Perserikatan Juara 5 kali tahun 1955, 57, 1964, 1965, dan 1991. Runner-up 4 kali, 1951, 1959, 1964, dan 1993. Era Liga Indonesia termasuk Liga 1 Juara 1 kali tahun 1999, Runner-up 5 kali, 1995, 2001, 2003, 2004, dan 2018. Ialah Presiden Soeharto Juara 1 kali tahun 1974, Ialah Indonesia yang Juara 1 kali tahun 2018. . Kebenah Sibuk Rмиar Petani IN shown users kembali kIndak yang yang membuat juara tahun mentung men tidak Sub indo by broth3rmax